Bicara tentang solawat ini ya Jangan menganggap islam ini terkotak-kotak ya Jangan menganggap islam ini terkotak-kotak Anda mau ikut majelis, biasa dengan majelis solawat atau tidak silahkan Tapi jangan sampai Anda tidak biasa dengan solawatnya, ini salah Anda ikut majelis, silahkan ahlan wassalam Anda tidak ikut majelis, tidak apa-apa, tapi jangan pernah lepas daripada solawat Solawat, karena itu perintah dari Allah SWT Saking wajibnya solawat, tidak ada soalat kalau tidak ada solawat Saking wajibnya solawat, tidak ada soalat kalau tidak ada solawat Jadi jangan remeng, aku tidak biasa solawatan, dulu salah Tidak biasa solawatan, salah Kok tidak biasa solawatan, lebih mulia dari Allah Lebih mulia daripada malaikat Kalau Allah bersolawat kepada Rasulullah Rasulullah yang mendapat untung Kalau malaikat bersolawat kepada Rasulullah Rasulullah yang untung Tapi kalau kita bersolawat kepada Nabi, ya kita yang untung Kita yang butuh sama solawat Termasuk dalam mengijabah segala doanya kita Pelicinnya, biar enteng, biar lancar Apa yang menjadi harapan kita kepada Allah Pelicinnya itu adalah solawat kepada baginda besar Nabi Yuna Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati